Tim Hukum Anies Baswedan Muhammad Iskandar menyampaikan 35 bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara pemilihan Presiden 2024 selasa 16 April 2024. Anggota Tim Hukum Timnas Amin Heru Widodo mengungkapkan puluhan alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, hingga netralitas pejabat. Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya perkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Kemudian juga bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan bansos, kemudian netralitas pejabat, kepala daerah, kepala desa, kemudian juga mengenai IT. Nah itu semua kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan. Dalam kesempatan itu, Heru menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran belum menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Karena keputusan KPU nomor 360 yang diterbitkan 20 Maret 2024 baru sebatas penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Ia yakin keputusan KPU bisa dibatalkan melalui sidang sengketa Pilpres 2024 jika MK mengabulkan permohonan Timnas Amin. Tim Liputan 100% Akurat mengabarkan.